Timbersa banjir bandang menerjang 5 desa juga di Kecamatan Kendal, Jawa Tengah. Selain merusak fasilitas umum, banjir bandang mengakibatkan longsor di 14 lokasi. Banjir bandang menerjang 5 desa di Kecamatan Limbangan, Kendal, Jawa Tengah. Derasnya aliran air bercampur lupur dan mati al tanah serta batu mengalir di sungai dan jalan desa. 5 desa yang terdampak berada di desa Gondang, Pakis, Tambak Sari, Seriwulan, dan Gondoharjo. Di lokasi terparah limpaan air bakan masuk ke rumah warga. Di Kecamatan Limbangan, Kendal, Jawa Tengah bahkan terdapat 14 titik longsor menutup badan jalan. Pasca banjir bandang warga bersama petugas bergotong royong mengevakuasi material longsoran yang menutup badan jalan. Selain merusak rumah dan fasilitas umum lainnya, longsor juga merusak kantor bundes yang terletak di desa Gondang. Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Limbangan, Kendal ini selain disebabkan tingginya curah hujan juga disebabkan dataran tanah ketinggian cukup labil. Hingga kini pihak terkait masih mendatak rusakan yang disebabkan banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 14 titik di Kecamatan Limbangan, Kendal, Jawa Tengah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayit No, Ayus melaporkan.